Persembahan terakhir dari almarhum Didi Kempot melalui karya film terbarunya di Netflix, Sobat Ambiar. Selamat datang di Aska Review Movie, bareng saya Aska Goldi. Kisah romantis yang terinspirasi dari lirik-lirik lagu Patah Hatinya Didi Kempot, di bawah payung Magma Pictures dan Rapi Film, Sobat Ambiar memiliki naskah yang sangat baik, jujur, dan tulus dalam menyampaikannya. Lagu-lagu Didi Kempot yang berisikan energi patah hati dan ditranslate menjadi sebuah cerita. Meski dengan dialog bahasa Jawa yang kental, Netflix memberikan fitur bahasa Jawa dari subtitlenya yang bisa kalian coba. Menceritakan kisah yang sederhana, dekat dengan masyarakat, dua karakter yang stand out secara kemistrinya mereka, baik dari Saras ataupun dari Jat Miko, sisi komedinya pun dihajar dengan sangat baik. Pemasukan lagu-lagu Didi Kempot di setiap pengadeganan yang sangat pas dengan mood scenenya, mulai dari manis-manisnya, premisnya dengan kalung emasnya, dan berakhir dengan, ya, patah hatinya. Semuanya sebenarnya tanpa di-spoiler itu ada di lirik-liriknya Didi Kempot. Entah kalian akan merasa segmented dengan komedinya atau dengan dramanya, tapi film ini terasa sangat jujur dari penyampaiannya. Ada banyak momen emosional, apalagi ketika opening dan dari closingnya pun, Lord Didi Kempot memberikan beberapa sentimen terakhir, sentuhan terakhir kepada para fansnya melalui film ini. Entah relate atau tidak dengan kalian, tapi sebagai fans Didi Kempot, selamat ambiar berjamaah. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Aska Goldi. Pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.